Intro Oke dari pertanyaan tadi kita perjelas dulu ya Jadi Ibu Evi ini punya tanah yang diperoleh dari hibah yaitu dari tantenya Kemudian dia ingin menjualnya Nah pertanyaannya apakah suaminya perlu ikut menandatangani dalam penjualan tanah tersebut Atau menandatangani pembuatan AJB nya Sebelumnya kita asumsikan dulu bahwa tanah itu sudah bersertifikat ya Dana sertifikatnya atas nama Ibu Evi sendiri yang diperoleh dari hibah Dan Ibu Evi ini ingin menjualnya yang tentu saja dengan penandatanganan akta jual beli Atau AJB Apakah suaminya perlu juga menandatangani AJB tersebut? Jadi fungsi dari ikut menandatanganinya suami atau istri dalam penandatanganan AJB Adalah sebagai bentuk persetujuan dari suami atau istri tersebut Mengapa diperlukan persetujuan? Karena pada umumnya tanah tersebut meskipun atas nama salah satu pihak Yaitu atas nama suami atau atas nama istrinya Pada prinsipnya adalah milik bersama dalam persatuan harta bersama perkawinan Jadi hukum memandangnya sebagai harta bersama Yaitu milik bersama suami dan istri Meskipun di dalam sertifikatnya atas nama salah satu pihak Yaitu atas nama istrinya atau atas nama suaminya Nah karena dianggap milik bersama Maka pasangannya juga wajib ikut menandatangani AJB sebagai bentuk persetujuan Terkait pertanyaan Bu Efi tadi Maka yang jadi persoalan adalah Apakah tanah tersebut termasuk ke dalam harta bersama atau tidak? Kalau tanah itu adalah harta bersama Maka suaminya harus ikut menandatangani AJB Kalau tanah itu tidak masuk ke dalam harta bersama Berarti suaminya tidak perlu ikut menandatangani AJB-nya Seperti pernah kami bahas dalam video sebelumnya Bahwa harta perkawinan itu ada tiga jenis Pertama harta bawaan Kedua harta perolehan Dan yang ketiga harta bersama Pertama harta bawaan Yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan Yang diperoleh mereka sebelum dilangsungkannya perkawinan Dan merupakan hak dari masing-masing pihak yang membawanya Sehingga ketika akan dijual Maka tidak perlu adanya persetujuan dari pasangannya Kedua harta perolehan Yaitu harta yang diperoleh suami atau istri Yang berasal dari hadiah, warisan, dan hibah Harta perolehan ini akan menjadi hak dari masing-masing pihak yang memperolehnya Sehingga ketika akan dijual Tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya Dan yang ketiga harta bersama Yaitu harta yang diperoleh suami atau istri Selama masa perkawinan Maka harta bersama ini akan menjadi hak dan kewenangan Secara bersama-sama dari suami dan istri Sehingga ketika akan dijual Maka perlu persetujuan dari kedua-duanya Kalau misalnya harta bersama itu atas nama istri Ya berarti perlu persetujuan dari suaminya Dan begitu juga sebaliknya Nah terkait dengan pertanyaan Bu Efi di awal tadi Perlukah tanda tangan suami untuk menjual tanahnya yang diperoleh dari hibah? Sebelumnya kita tentukan dulu Tanah tersebut masuk ke dalam jenis harta perkawinan yang mana? Apakah harta bawaan, harta perolehan, atau harta bersama? Karena tanah itu berasal dari hibah Maka dia dikategorikan sebagai harta perolehan Dan sebagai harta perolehan Maka tanah tersebut berada di bawah penguasaan istri secara pribadi yang memperolehnya Sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari suami Tapi meskipun secara hukum tidak memerlukan persetujuan atau tanda tangan suami Dalam praktek biasanya nanti PPAT bisa saja untuk meminta persetujuan atau tanda tangan suaminya itu Hal ini untuk memastikan atau untuk menegaskan Bahwa semua pihak yang terkait atau kemungkinan terkait dengan tanah tersebut Telah menyetujui atau menyepakati penjualan tanah tersebut Sehingga hal ini dapat menghindari adanya sengketa atau konflik mengenai tanah itu ke depannya Nah demikian penjelasan kami mengenai pertanyaan di awal tadi Mengenai perlu tidaknya suami atau istri ikut menandatangani akta jual beli atas penjualan tanah yang berasal dari Hibah Semoga informasi singkat ini bermanfaat dan berguna bagi Anda untuk melakukan transaksi jual beli tanah Anda Salam